Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview ya Armada dari PO Pesona Dan ini adalah armada dengan menggunakan model bodi SR2 Legacy Dan untuk sasisnya menggunakan sasis RK8 Untuk velgnya ini menggunakan velg dari Alcoa ya Terus untuk AC-nya ini menggunakan AC Thermo King ya kayaknya Terus untuk boost-nya ini, ini non-violet Jadi untuk seat-nya ini full banget ya Dan ini untuk seat-nya itu terdiri dari 30 seat Untuk seat-nya juga sudah dilengkapi dengan leg rest Terus ada juga ini ya Sandaran tangan itu juga ada Dan disini boost-nya tanpa toilet ya Karena ini adalah mod boost pariwisata gitu ya Dan ini mod-nya dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Matyawan Untuk statusnya adalah sell Jadi bagi teman yang mungkin berminat Bisa langsung menghubungi admin-nya dari Pak Farid ya Entah mod-nya ini masih open atau tidak Bisa ditanyakan kepada admin-nya Terus yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan di YouTube Baby Tracer Oke teman-teman Langsung aja ya Kita akan mulai untuk perjalanan Seperti biasa Kalau Motor request itu Saya mesti request atau ini ya Ada semacam antena di bagian atas Terus Untuk aksesoris-nya ini Tidak terlalu banyak Karena Saya sendiri Sukai yang polosin aja Disini hanya ada Ini ya Bagian Guncikan plotomor itu Saya buat tracing Terus untuk balangnya Saya sebandarkan untuk angkua Terus Untuk bagian interiornya Saya lebih suka non toilet ya Terus bagian Bagaian kepet belakang Atau di bagian studior ini Dihilangkan gitu ya Tapi untuk cerobongnya Sama dipaksanya ini masih ada ya Ini sebagai aksesoris aja Jadi biar keren Tapi kalau gak ada Ininya ya Keren juga Mungkin untuk kapan-kapan Next time Kalau ada Motor request Kita Kalau ini ya Yang tanpa ada Terobongnya Oke teman-teman Langsung aja Kita buat perjalanan Sebenarnya Dan ini saya Saya menggunakan Mode Ini ya Belum Ada mode kodenya Jadi masih Original Dari Maliu Dan ini Modnya Keren banget Loh ini Walaupun Satu ini Tapi Bagi saya Itu istimewa Lampang banget Ya karena Dia sesuai Dengan Requestan Apalagi Kalau kita Yang suka Sama Aksesoris Yang berlebihan Pake ini Cukup Cocok banget Gitu Dan ini Mode Telingat Tinggi Dan Terlihat Bantet Tingginya Itu Gantot Tidak Terlalu Panjang Karena Menggunakan Lansis Bino RKB8 Sehingga Panjangnya Itu Tidak Seperti Panjang Dari Bus Scania Maupun Mercy Yang Sudah Bisa SAD Kalau Mercy Kan Yang 125 Terbatas Itu Di Transport 5C Dan Saya Itu Penasaran Dengan Mode Dari Mas Muhammad Husni Itu Seperti Apa Kalau Di Busy Kan Ya Mungkin Sering Menunjuk Itu Kan Dari Mas Muhammad Hasir Ataupun Mas Mas Petro Ini Kalau Atas Jumlah Kenapa Ini Mas Memakin Wisni Yang Terkenal Dengan EP3 Dan juga EP4 Itu Menurutnya Keren Banget Apalagi Di ETS2 Pastinya Detail Banget Dan Juga ETS2 Itu Bagus Itu Di Grafik Tapi Kalau Di Bagian Interior Itu Kebanyakan Yang Kayak Detail Menurut Menurut Saya Pribadi Menurut Saya Pribadi Itu Malah Yang Dibusit Karena Di ETS2 Itu Bagusnya Dilihat Itu Dari Luar Karena Ya Look Nya Itu Memanjakan Mata Banget Kalau Game Busin Ini Cocoknya Di Interior Karena Untuk Interior Pokoknya Ini Kalau Interior Busit Busit Kurang Detail Rasanya Kurang Busit Mungkin Memangnya Ada Yang Ngerasa Itu Kan Kalau Kita Main Busit Lebih Sering Di Bagian Interior Karena Di Interior Menambah Kesan Realistis Apalagi Di HP Ini Untuk Layarnya Kecil Terus Juga Benarknya Juga Di Bagian Interior Kalau Di Exterior Itu Kayak Kurang Tapi Ada Seberapa Orang Yang Lebih Suka Di Exterior Dan Ini Adalah Loading 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 Pertama Tadi Itu Saya Memeru Dan Kita Jarang Boang Dengan Menggunakan Mod Map Karena Mod Masa Itu Map Di Busit Ini Yang 3.71 Masih Ini Masih Banyak Beberapa Kota Itu Yang Belum Pernah Saya Jelajahi Sehingga Ya Bingung Gitu Masih Terlihat Fresh Gitu Beda Dengan Pak Abitan Yang Tunggu Satu Kota Satu Kota Gitu Kan Biasanya Kalau Ada Kota Baru Ya Udah Kita Menggunakan Kota Itu Aja Gitu Tapi Sekarangan Sudah Beda Sudah Di Ruang Maksimal Untuk Mereka Dari Pulau Sumatera Hingga Ke Pulau Bali Untuk Di Bener Mop Di Bus Ini Juga Keren Keren Banget Dan Apalagi Mop Bus Ini Ya Kurang Lagi Sama Ya Dengan S2 Kalau S2 Itu Seperti Yang Banyak Itu Untuk Beragunya Beda Terus Untuk Strobone Itu Sudah Bisa Bergerak ataupun rangsang itu sudah bisa ngalir ya teman-teman terus untuk bagian relasi lampu itu berbeda kalau di busit ini kan belum bisa terakhir-akhir di bagian asfalt kalau atas dua itu sudah bisa terus untuk kelebihan dari busit ini ada fitur animasi kalau di atas dua itu ada beberapa mod itu yang tidak bisa dibukai contoh pintunya ataupun wipernya kadang ada juga yang penting dan bisa aktif gitu karena kebanyakan dari player x2 yang di YouTube itu kebanyakan itu jarang banget ya ya menggunakan itu dimulai kain jadinya kalau ini kan aktif semua gitu fitur animasi terus bukaan pintu terus ada juga wiper itu harus aktif semuanya kalau di busit ini sudah ada tambahan dengan lebih interior kalau mau bentuk seperti ini ya dari pak paritma jalan itu masih ada kalau melakukan interiornya gitu kalau dimatikan tinggal gini aja ya ini adalah salah satu fitur yang bagus menurut saya karena ya menambah kesan fungalistis gitu itu andaikan untuk mod di busit ini ada mod suara ini karena mod suara itu kalau pakai kode nih itu kayak suaranya gimana gitu ada yang muka patah atau juga yang suaranya terlalu bising gitu tapi ada juga ada yang malam gitu dan di saat kemarin itu kan saya pernah ya mencoba mod dari SS2 gitu hotnet dan juga modus gitu modus ekstensif dari siapa gitu ya dari NRS yang status yang free itu saya coba ya yang spesial itu adalah di bagian kita bisa customize atau bisa mengkostom dari pendaraan kita dan juga untuk livery nanti sudah livery pack ya kalau di busit ini kan kita harus tarik terus kalau kita harus tarik terus tinggal pakai aja gitu tapi yang saya suka dari busit ini itu bagian mesin yang yang motel itu kebanyakan itu sudah menggunakan 3D jadi keren pastinya contohnya itu motel tuh bisa berputar gitu apalagi untuk bagasinya juga bisa berputar bagasinya ini bisa ini ya bisa terbuka gitu pada fitur hcd-nya gitu terus mantap ya guys kita harin sini saja dan semoga saja nanti update-up di situ ini ketika kita mematikan mesin yang itu lampu sendnya itu tidak ikut mati ya karena ya kalau JTS2 itu kita mematikan mesin itu sendok mati gitu di aslinya juga begitu hal ini mati gitu dan mungkin cukup sekian perjalanan singkat dengan menggunakan bus pesona kapan-kapan kita akan menggunakan armada pesona indah ini semoga nanti atau nanti faktor nya seperti apa saya belum tahu juga pokoknya ditunggu saja kita melakukan bikin refernya juga untuk ini notik saja dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampekan dalam kesempatan kali ini tidak ada kurang terkesalah kata sama Allah akhir kita tahu selesai penyelenggaraan sama temen warahmatullahi wabarakatuh salam kembali